Apakah dia bilang yes kalau saya? Dengan ini kamu saya lamar dengan Lamborghini? Saya lamar. Ya jangan dong. Gak mau dia, cuman. Gak tergoda dia. Itulah video yang sempat membuat heboh publik hingga munculnya banyak pemberitaan yang menyebutkan bila Nava Urba baru saja dilamar oleh pengacara kondang Hotman Paris dengan sebuah mobil mewah. Munculnya banyak pemberitaan tersebut rupanya membuat Nava kecewa hingga sempat menuliskan ungkapan isi hatinya lewat caption Instagram. Lalu seperti apa klarifikasi Nava Urba terkait hal ini? Saya gak marah, cuman pas waktu kemarin itu kan pas waktu saya datang ke acara itu saya diundang sama Om Hotman itu untuk membahas soal hukum tentang pelecehan seksual anak dan untuk memperjuangkan hak asasi perempuan gitu kan. Tapi memang berita yang keluar kan berbeda dari itu. Which is okay, buat saya gak masalah. Karena saya tahu mungkin berita yang satunya kurang menarik gitu kan. Tapi gak ada salahnya pada saat kita sebagai seorang media pun berusaha untuk mengangkat berita yang lebih positif supaya pemerintah lebih cepat mengambil keputusan soal hukum pelecehan seksual. Kan kasian anak-anak Indonesia gitu loh. Jangan yang Nava dilamar pakai Lamborghini. Saya single, saya gak dilamar apapun juga. Saya gak terima lamaran juga dari Om Hotman gitu. Menyandang status single setelah resmi berpisah dengan Zach Lee tahun lalu rupanya dirasa cukup sulit untuk Nava. Meski begitu, ibu satu anak ini kini lebih memilih sendiri karena ingin fokus akan karirnya. Berat sih beratnya luar biasa. Kenapa saya gak mau pacaran dulu? Karena kriteria saya itu, saya mau cari yang tulus hatinya. Karakternya bagus, hatinya bagus gitu. Mungkin sekarang ini saya lebih mencintai pekerjaan saya dibanding saya harus pacaran. Mungkin karena udah terbiasa kali mbak, saya sendirian 8 tahun. Jadi kayak ya udah biasa sendirian gitu. Jadi kayak ya udah ada ya, syukur enggak ya udah. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!